Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu pemberian obat pada tanaman bawang merah yang berumur 30 hari setelah tanam. Apa saja obatnya, kemudian cara pemberiannya bagaimana, takarannya berapa saja, untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Bisa dilihat, tanaman bawang merah ini berumur 30 hari setelah tanam. Dan kali ini, sedang dilakukan pemberian obat dengan cara disemprotkan, dengan tank disemprot di atas bedengan atau pada tanaman bawang merah. Dan untuk jenis obat yang diberikan pada tanaman bawang merah berumur 30 hari setelah tanam, antara lain, yang pertama, ini sahabat Niko Multimedia Pro Freya. Ini saya ketinggalan, bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini emasel, grain borer, ini pelekatnya. Jadi nanti obat yang sudah ditampur dengan air, ini bisa melekat pada daun bawang merah. Jangan lupa ini, krigat, 75 WP, seperti ini. Kemudian, ini sejak disidak Arjuna, ini ya. Arjuna, berarti ini Arjuna. Kemudian, ini yang kecil. Tadi Pro Freya ini bentuknya seperti ini, Pro Freya. Kemudian, Klochipper. Klochipper, ya. Klochipper ini, untuk umas mie. Klochipper juga, nih. Klochipper, disidak. Kemudian, selanjutnya, setelah obat-obat ini sudah dibeli, sudah terkumpul, tinggal dilakukan proses meracik obat tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ini. Klochipper, ya. Yaitu, Pro Freya. Insektisida. Untuk takarannya, 30. Kemudian, dilanjutkan. Masel. Nah, ini untuk takarnya 30 juga. Dua tutup, ya. Atau, satu tutup itu. Ukurannya. Berapa ini? Yang ini? 15. 15. Jadi, kalau 230. Kemudian, Klochipper, ya. Klochipper, ini. 15. 15. Untuk takarannya. Yang pertama, itu tadi, ini. Kemudian, yang kedua, emasel. Kemudian, Klochipper. Kemudian, pupuk obat insektisida Arjuna. Takarannya 15 juga. Yang dicampur dengan air yang dimasukkan ke dalam ember. Kemudian, ini. Trigger. Trigger, ya. 75 WB. Takarannya cukup setengah sendok makan saja. Kemudian, diaduk. Kemudian, ini. Jangan lupa. Black hoe. Ini, ya. Takarannya 1 sendok. Ini, pupuk bentuknya. Seperti ini. Black hoe. Insektisida. 75 SP. Ini untuk memasmi ulat. Kemudian, jangan lupa, ini. Grand borer. Boler. Pelekat. Ini, pelekat. Cukup. 5, eh. 10. 10 saja. 10 mili, ya. 10 mili saja. Ya, sudah, ya. Selanjutnya, tinggal diaduk. Kemudian, tujuan diaduk adalah agar obat ini larut ke dalam air. Kemudian, baru dimasukkan ke tanki semprot. Sahabat Niko Multimedia, untuk meraciknya seperti ini. Itu, ember sudah berisi dengan air. Kemudian, satu ember nanti diracik oleh beberapa obat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, selanjutnya, setelah sudah dimasukkan ke dalam air. Tengki, jangan lupa diaduk. Agar airnya tercampur merata. Carangan durnya cukup dinyalakan. Tengki elektrik ini, kemudian disemprotkan ke dalam. Kemudian, tutup kembali. Sahabat Niko Multimedia, untuk tanki ini adalah tanki yang terbuat dari tanki elektrik. Jadi, tidak perlu untuk memompanya. Kemudian, setelah sudah dimasukkan ke tanki, tinggal dilakukan penyemprotan. Untuk penyemprotannya seperti ini. Yaitu, dengan disemprotkan pada tanaman bawang merah. Dan perlu diketahui, sahabat Niko Multimedia, bahwa tanaman bawang merah ini umurnya 30 hari setelah tanam. Dan ditanam di Desa Siblem, camatan Bulakamba, kabupaten Berbes. Dan perlu diketahui juga, bahwa tanaman bawang merah ini ditanam dengan lahan bekas dari tanaman padih. Jadi, untuk bedengannya masih lebar-lebar. Selokannya juga masih bagus. Karena baru terutama kali ditanami bawang merah. Dan menaman bawang merahnya sangat subur, karena selalu dirawat. Seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Jadi, untuk membuat racikan obat untuk bawang merah yang berumur 30 hari setelah tanam. Ada beberapa obat yang perlu dirasik, sehingga nantinya tanaman bawang merah ini terbebas dari hama serangga maupun hama penyakit lain. Demikian sahabat Niko Multimedia. Tutorial kali ini, yaitu cara pemberian obat pada tanaman bawang merah yang berumur 30 hari setelah tanam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus dukung channel Youtube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng, sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam Niko Multimedia. Terima kasih.